Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebelumnya mimin channel berbagi cerita memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi mimin kehabisan dia dati atas data makanya baru saat ini mimin upload videonya kedatangan Aiki di Bogor Jawa Barat di outletnya yaitu berampu nostalgia teman-teman suasana dari sore itu sampai menjelan malam cukup ramai teman-teman dan sebentar mimin akan mengupload video tanpa jeda buat teman-teman channel berbagi cerita jadi ceritanya teman-teman itu Aiki itu datang dengan jenita janet naik dininya mimin nggak tahu dikemanainya mungkin disimpan dulu ya karena ini kan menyangkut pekerjaan sementara teman-teman ramu nostalgia Bogor ini datang ke sini tiba-tiba itu Aiki datang atau lewat di depan jalan tapi nggak ada yang mengetahui teman-temannya nggak ada yang mengetahui kedatangannya waktu itu jadi teman-teman itu mobil yang teman-teman lihat yang warna putih alpar itu disitu Aiki teman-teman dan kemudian di dalam bagian ini diramu nostalgia harganya cukup ekonomis teman-temannya berbagai macam menu minuman dan cemilan beberapa orang juga di dalam sudah siap-siap menunggu kedatangan Aiki dan pada malam harinya ini atau sebelum magrib datang dengan jenita janet tapi Aiki nggak turun ya Aiki nggak turun habis itu berangkat lagi dengan mobilnya jenita janet yang alpar tidak bersalah lama kemudian beberapa orang yang menunggu kedatangan Aiki kembali dengan jenita janet mereka itu datang berdua lagi teman-teman tepatnya habis-habis magrib teman-temannya habis magrib datang lagi diramu nostalgia pokor jadi kedatangan Aiki ini memang disambut antusias oleh para penggemarnya ini Aiki turun dengan mobil masing-masing jenita janet juga menggunakan jelantannya dimana sebelumnya itu menggunakan satu mobil aja dan di ini berikut kutipan Aiki waktu tetap berada di depan berikut nontonnya tapi ramean ya Aikutser ikut teman-teman ada juga berikut video wuuh kakak justi lagi, let's give you baby kakak justi baik semuanya, apa kabar sebelumnya, terima kasih banyak dan sedang ngadir ke sini ini pertama kali ini saya ke daerah Siti ya mas Dano dan saya senang banget karena dikasih 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 kesempatan untuk bisa hadir ke daerah sini mas Dano juga tapi ngomong-ngomong itu udah pada nyobain, belum merampunyan suka gak? suka gak? intinya terima kasih banyak udah kasih kesempatan untuk bisa datang ke sini juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih orang-orang terkini boleh sama teman-terang ada dua mas sendaj yang bakal ditandatangani langsung sama Kak Iki disini ini ada ntar, aku ambilin dulu mas sendajnya aku tuh jadi ada baju ada baju ada baju sama ada kamu yang bakal ditandatangani langsung sama Kak Iki siapa yang mau? aku Tidak, aku mau kawan-kawan kayaknya kita tanyain dulu kali ya kita perlu mencari sama Kak Iki Topi-nya! Topi aja! Makasih, semua. Ah, topinya please. Topi aja please. Ada empat yang pernah. Ada empat. Dapetin denenya? Adep. Topi aja, kasih sedikit! Kita kasih pertanyaan Kalau yang bisa jawab Tapi jangan jauh langsung ya Jangan jauh langsung Jadi cuung dulu Apa cuung dah bang? Angkat tangan Benarkan ke atas sudah Cukup rumah Jadi yang angkat tangan bisa dapat 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 Saya juga dapat ganti Ini mau makan Harian banget Selamat malam Alhamdulillah Alhamdulillah Kalian semua yang ingin Selamat dari bawah Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih Selamat malam Selamat malam Terima kasih Selamat malam 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 harusnya Iki menyapa para fansnya ini teman-teman dan penuh dinos era monostalgia Iki keluar itu hujan teman-teman hujan tapi antusias para penggemar itu tetap berada di luar outlet walaupun kerujanan teman-teman pokoknya cukup rame banget pecah banget teman-teman sebelum mimin mengupload video yang tanpa jeda teman-teman siapa tahu teman-teman channel berbagi cerita khususnya para penggemar Iki dengan mengelini berikut beberapa schedule atau jadwal jadwal manggung hingga di akhir tahun ini disini umum mimin sebutkan khusus untuk jadwal manggung Iki ya kalau pun ada yang lini itu mereka dua teman-temannya jadi hari ini itu tepatnya 27 Juni Iki berkunjung ke outlet Ramu Nostalgia di Bogor kemudian pada tanggal 2 Juli Iki akan datang ke Samarinda di acara Grand Opening Spark Samarinda ya kemudian pada 7 Juli Iki akan tampil manggung di Jakarta tepatnya di Sudirman Central Business atau SCBD itu next di tanggal 16 Juli 2022 jadi 16 Juli ini ada dua kegiatan teman-temannya yang berbeda di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda pula di Jakarta Fair itu pada 16 Juli juga Iki akan tampil disana kemudian pada keesokan harinya tepatnya pada 17 Juli Iki akan manggung di Marlina Musik Coffee tetepatnya di wilayah Majelengka jadi teman-teman yang berada di Jawa Majelengka bisa menantikan Iki disana nanti pada tanggal 17 Juli kemudian pada 21 Juli itu Iki akan ke Tasik Malaya disana festival juga teman-temannya next pada tanggal 23 Juli Iki berada di Jakarta tepatnya di Smart for In Action di Cibinong Jakarta ya bukan Jawa Barat teman-temannya selanjutnya pada 24 Juli Iki dan Telini akan tampil di tempat yang sama dan di acara yang sama entah mereka akan duit atau bagaimana kita nantikan saja nanti ya soalnya kemarin kita lihat itu Iki barengan rekaman dengan Neng Lini atau nyanyi-nyanyi olah vokal bukan rekaman yang menggunakan olah vokal teman-temannya jadi sekali lagi Mimin ingatkan pada tanggal 24 Juli Iki dan Neng Lini akan tampil di sana teman-teman teman-teman bisa lihat Instagramnya untuk info detailnya itu di sebelah kanan layar teman-teman itu info Instagramnya teman-teman kemudian pada tanggal 29 Juli itu Iki berada di Surabaya dalam acara Notaria Festival 2022 selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 7 Agustus itu ada acara di Jakarta lagi dan disela-sela dari 3 sampai 7 Agustus itu juga Iki akan tampil di Jigs Expo Kemayoran Jakarta pokoknya cukup pecah teman-teman kalau Iki tampil lagi di Kemayoran Saraya pada tanggal 13-14 Agustus Iki kembali akan manggung bersama dengan Neng Lini tepatnya di Bali pokoknya kalau di Bali ini teman-teman pasti bakalan pecah banget soalnya Iki aja yang tampil di sana itu pendukungnya itu luar biasa apalagi akan tampil bersama dengan yang punya Bali sebagian ya siapa lagi kalau bukan kekasih Aiki Neng Lini pastilah bakal pecah di sana dan Aiki pasti ada waktu untuk berkunjung ke rumah calon mertua yang insya Allah tahun depan mereka sudah melepas masa lajangnya dan berstatus bukan pacaran lagi tapi sudah menjadi sepasang kekasih mudah-mudahan Tuhan memberikan takdir atau jalan untuk mereka berdoa berdua supaya berjodoh amin ya teman-teman jadi ingat teman-temannya pada tanggal 13 acara tanggal 13 sampai 14 Agustus itu Aiki dan Neng Lini dijadwalkan untuk tampil bersama di sana di tempat yang sama selanjutnya pada 19 sampai dengan 20 Agustus lagi-lagi bersama dengan Neng Lini akan tampil di kota Daeng di Pakasar ibu kota provinsi Sulawesi Selatan teman-teman itu pada tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus ya selanjutnya pada tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus Aiki akan tampil kembali di Jakarta teman-teman di acara sound project itu The Sound Project dan pada bulan September pada tanggal 2 sampai dengan 3-4 September Social City itu 2020 Festival Social City ya 2022 di itu tampil di Senayan teman-teman selanjutnya pada tanggal 10 September serang-serang festival itu di Depok Depok Jakarta teman-teman ya kalau ada Depok lain Mimin nggak tahu kemudian pada tanggal 11 September sampai dengan 11 September teman-temannya itu di Jakarta Flash Festival teman-teman bisa lihat Instagramnya di kanan layar dan pada tanggal 22 Oktober itu Aiki dengan Neng Lini lagi-lagi akan tampil atau hadir di acara yang sama di Surabaya tepatnya di Unair dan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Oktober Aiki akan tampil di Jakarta dalam acara berdendang bergoyang festival dan pada 23 Desember Aiki akan ke Purwokerto jadi teman-teman yang berada di Purwokerto yang sebelumnya Aiki nggak jadi tampil dinantikan ya teman-teman kehadiran Aiki di sana oke cukup sekian yang Mimin sampaikan untuk informasi kali ini dan untuk video selanjutnya saya tanpa jeda Mimin pastikan teman-teman bisa tetap pantengin channel berbagi cerita ini kedatangan Aiki di Ramu Nostalgia Bogor disambut histeris oleh para penggemarnya mulai dari kedatangan sampai dengan pulang hujan-hujanan oke teman-teman yang penasaran nantikan setelah teman-teman menonton video ini jangan lupa subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita teman-teman yang bertulis semua agar jika ada informasi terbaru teman-teman bisa mendapatkan secara langsung di Android atau perangkat elektronik lainnya yang berhubungan langsung dengan YouTube teman-teman terima kasih